Halo Libra, selamat datang di channelku. Kita reading, pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Libra, apa kabar? Kabar apa yang ada untuk kamu di bacaan kita kali ini? Energy update, kita coba melihat apa yang akan datang kepadamu. Libra. Saya akan buka tujuh kartu untuk melihat beberapa informasi untuk Libra. Libra. Yes, Lady. Tujuh kartu untuk Libra. Under the deck, oh my God, Libra ini bagus sekali. The stars. Coba kita lihat kartu-kartumu. Libra, ada pohon. Di sini ada whips, oke. Di sini ada cincin. Oh my God, Libra ini yang akan datang kepada kamu. Bagus sekali gembarannya. Oke, kenapa ada gunung di enerjimu? The tower. Dan di sini ada kunci. Outcome-nya bagus. Wow, bagus sekali. Baiklah, Libra aku mau rapiin sedikit miring ya. Aku merasakan miring di kameraku. Oke, Libra. Ayo kita lihat kartumu di sini, the star. Bintang dan stabilitas. Wow, Libra ini keren ya. Ini menggambarkan kesuksesan. Inspirasi juga. Pemenuhan keinginan juga ada di sini. Lucky card di dalam kartu Lenormand ada di kartu bintang. Oke. Yes, ini bagus sekali. Tentang harga diri, tentang prestasi, tentang kebahagiaan, tentang spiritual juga. Tentang koneksi dengan alam semesta juga. Itu arti kartu tunggal dari kartumu. Enerjimu positif, bingkai cerita kamu. Ya, central cardmu berada di kartu lady, kartu cewek, kartu feminine. Di dalam Lenormand, kartu-kartu sine factor, kartu-kartu karakter itu hanya sine factor. Sorry. Libra suaraku serak ya, it's okay ya. Sine factor, itu bisa energi kamu. Kalau itu enerjimu, Libra, itu gambaran kesuksesan. Ya. Atau orang-orang yang dekat dengan kamu, bisa jadi ibumu, pasanganmu, pacarmu. Oke. Jika itu hanya energi yang dibawa, ya bisa jadi. Di sini pria dengan energi yang feminine. Intinya, kartu feminine di sini bercerita tentang, Tentang feminitas. Feminitas. Apa sih, teman-teman ya. Terkait dengan aspek-aspek emosional, perasaan, intuisi. Ya. Sentimental. Ada di situ juga. Oke. Dan kemampuan untuk bermimpi. Ya. Jadi, energi yang feminine banget di energi kamu. Apakah kamu pria? Apakah kamu wanita? Energinya bagus sekali. Positif sekali. Wow, ini keren ini. Yang akan datang di sini. Past, present, future. Di sini yang akan datang. Oke. Hanya energi kamu, kamu harus perhatikan di situ. Kenapa ada gunung di energi kamu. Ya. Outcome-nya bagus. Outcome-nya ada di kartu kunci. Oke. Aku melihat kartu pohon sama kartu kunci. Ini bercerita tentang takdir. Pohon dan kunci juga bercerita tentang penyembuhan. Pemulihan. Beberapa ini ada cerita tentang keluarga. Cerita rahasia keluarga ada. Ya. Rasakan saja, teman-teman. Tidak harus semua adalah enerjimu. Karena kita dalam prediksi umum. Di sini juga aku lihat. Libra. Seperti ada pengasingan diri. Pengasingan diri. Beberapa ada masalah dengan hukum di sini. Beberapa ada masalah dengan pihak yang berwenang. Jangan sampai di sini ada yang the tower terkadang. Kalau dengan energi-energi negatif bisa berarti penjara. Ya. Ada energi kontemplasi. Tapi energinya sakit. Menarik diri. Pengasingan. Oke. Lalu di sini kita lihat ada masalah dengan kemitraan. Sebentar. Apa ini? Ya. Seperti ada masalah dengan kontrak, dengan kemitraan. Kalau dalam percintaan. Seperti ada masalah di dalam hubungan-hubungan percintaan di sini. Atau ada yang menghindar, ya. Menghindar dari masalah di sini juga ada. Apa lagi yang bisa kita lihat di sini? Aku melihat juga ada cerita sakit, ya. Ada sakit. Nggak tahu sakit secara fisik. Bahkan digambarkan sakit yang berkepanjangan. Tapi jangan takut. Di sini ada kuncinya, ya. Nanti aku bacakan past, present, future-nya. Oke. Ada juga hubungan-hubungan yang kita lihat. Kayak hubungan yang kasar di sini. Ada problem mungkin untuk sebuah... Apakah ada yang ingin menikah, ya. Problem pernikahan ada. Mungkin ada yang mau menikah. Ada kaitannya dengan instansi. Oke. Kalau ini dengan ini, hati-hati. Semoga tidak ada sampai KDRT, agresi fisik, terjadi di sini. Ya. Ya, takut libra. Itu aku ambil energi-energi yang hadir di sini. Ini yang hadir, ya. Di orang-orang libra. Oke. Kemitraan dan hubungan dengan seseorang terbaca di sini. Hati-hati. Ada yang berhubungan dengan seseorang yang telah menikah di sini. Ada gambaran wanita yang tunggal. Kesepian. Wanita yang dingin. Dan ada gambaran... Jangan wanita deh. Seseorang, ya. Seseorang yang juga... Aku lihat energinya agak keras di sini. Ya. Berhati keras. Atau keras kepala bisa kita gambarkan seperti itu. Hadir di dalam cerita kamu. Apakah itu energi kamu? Atau energi orang yang terkoneksi dengan kamu. Oke. Beberapa ada masalah dengan hukum. Semoga jangan sampai deh cerita-cerita yang tidak bagus di sini. Apapun itu ceritamu libra. Cerita ini outcome-nya ada di kartu kunci. Ya. Ada satu pemahaman yang mendatangkan solusi untuk kamu. Wow. Itu energi yang bagus. Yang namanya hidup. Hidup itu adalah masalah. Oke. Dan masalah yang sesungguhnya adalah bukan masalah yang datang kepada kita. Tetapi bagaimana cara kita menyikapinya. Di kartu kunci. Ayo aku bacakan past, present, dan future. Past, present, dan future. Ini energi yang aku baca tiga. Kalau itu hanya klarifikasi dari cerita kamu. Enerjimu ada di kartu gunung. Ya. Kenapa libra? Enerjimu di kartu gunung itu energi yang terblokir. Tapi aku harap ini semua akan kembali clear. Karena enerjimu di energi cambuk. Harus segera mengambil tindakan dan keputusan libra. Kamu sudah ada di energi yang sangat klimat sekali dalam sebuah perasaan. Apakah ini terhadap sesuatu situasi. Apakah di bidang pekerjaan, karir, atau di dalam hubungan percintaan. Energi WIPS, ya, ada satu pola berulang. Menyakitkan bahkan. Tidak tahu apakah ada argumentasi yang terjadi di sini. Semoga tidak ada agresi fisik atau kekerasan yang kayak aku bilang KDRT, ya. Itu enerjimu saat ini. Kamu tahu kamu harus keluar dari satu situasi yang berulang ini. Kamu tahu itu. Kamu tahu. Oke. Dan gambaran dekat ke depan bagus sekali. Libra di energi pas kartu pohon. Ini ada kaitannya dengan keluarga. Kita masuk ke love reading. Di kartu pohon mungkin kamu pernah punya hubungan dengan seseorang. Ini ikatannya erat sekali. Orang yang datang di sini adalah orang yang benar-benar mungkin kamu inginkan. Ya. Tapi ada karma di antara kalian. Ada karma di antara kalian yang mungkin cerita ini tidaklah berjalan dengan mulus. Oke. Itu yang sudah lalu. Libra. Hari ini saat ini kartumu di kartu cambuk. Ini yang aku bilang tekanan, dorongan yang membuat kamu harus segera mengambil tindakan untuk keluar dari situasi ini. Ya. Beberapa bahkan berpikiran di sini. Saya akan berdiri sendiri. Contoh pacaran nih. Daripada pacaran sama dia, bikin capek, bikin lelah. Saya akan berdiri sendiri. Oke. Beberapa ini hubungan yang telah berjalan ada perasaan bosan. Ya. Beberapa ada perasaan bosan. Beberapa di sini hubungan menjadi berat karena karma. Kamu akan menyelesaikan itu di kartu WIPS. Itu enerjimu present saat ini. Oke. Beberapa waktu dekat ke depan. Kartu cincin. Wow. Itu bagus. Ayo coba kita klarifikasi mana yang energinya. Wah. Ya. Energi negatif. Kita coba buka kartunya. Libra. Enerjimu di sini ada energi gunung terblokir. Jika ini tentang seseorang. Ya. Mungkin kamu merasa sulit sekali untuk merengkuh orang itu. Atau seseorang yang tiba-tiba dingin kepada kamu. Nanti juga kalau terjadi hubungan. Aku lihat ada hubungan-hubungan yang. Mungkin agak berat terjalin antara kamu dengan seseorang. Oke. Seseorangnya terserah deh. Apakah bos kamu. Atau di sini pacar kamu. Kalau dalam love reading tentu aja. Ini seseorang yang kamu inginkan. Pasanganmu mungkin. Libra. Apa itu yang membuatmu lelah dengan energi. Dari kartu cambuk. Berikan informasi. Tentang kartu cambuk. Oh. 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 Kamu menginginkan sesuatu. Kayaknya sulit untuk kamu dapatkan. Energi kamu dengan sesuatu. Dengan seseorang di sini. Terpisah. Separation. Jadi kalau ini hubungan percintaan. Ada energi kamu menginginkan. Ada energi kamu menginginkan. Ini ada dua jatuh ya. Tuh. Oke. Tapi ada jarak. Jaraknya di sini aku gak tahu. Apakah kamu yang memutuskan untuk berdiri sendiri. Tapi rasa ingin. Rasa ingin merengkuh itu masih ada. Atau seseorang yang mengabaikan kamu. Karena ada tawar juga. Ada perasaan-perasaan. Diabaikan. Ya. Separation. Kontrol. Sementara. Sementara. Ya. Energi mereka terus mengontrol kamu. Capek ini energinya. Capek sekali. Itu yang membuat kamu lelah. Ya. Kita geser ini ya. Under the deck. Lihat. Presion. Yes Libra. Kamu telah menginginkan di sini. Ketenangan. Ya. Ini yang harus kamu perhatikan Libra. Energi mereka mengontrol kamu. Ya. Energi mereka. Atau kamu di bawah kendali mereka. Oke. Sehingga kartu cambuk di sini. Mendorong kamu untuk keluar. Dari situasi itu. Lepaskan. Lepaskan. Ya. Beberapa kamu di sini. Libra. Jika di sini kamu yang mengambil tindakan. Kamu sadar. Energi mereka mengontrol kamu. Sehingga kamu memutuskan untuk separation. Berpisah. Menjarak. Membuat batas. Walaupun kamu masih ingin. Ya. Dan sepertinya. Di sini energi present kamu. Kamu mulai bersyukur. Kamu. Di sini kamu tahu loh. Ya. Apa yang membuat. Kamu di sini terjebak. Apa yang membuat kamu sulit berkembang. Apa yang membuat kamu stuck di sini. Kamu tahu itu. Ya. Bagi Libra yang sudah paham situasi ini. Karena ada kunci di sini ya. Bagi Libra yang sudah paham situasinya. Mungkin kalian memutuskan. Saya akan berdiri sendiri. Sehingga ada energi present di sini katanya. Gratitude. Abundance. Syukur. Ada kelimpahan ternyata setelah saya memutuskan untuk berdiri sendiri. Oke. Spy. Ya. Kamu lihat ada ikatan yang toksik di sini antara kamu dengan seseorang. Atau ada patterns ya. Satu pola yang berulang-ulang yang toksik sekali. Oke. Seseorang mungkin stalking kamu. Atau kamu yang masih dalam kontrol mereka. Sibuk ya sibuk memandang mereka. Nih energinya. Kontrol. Oke. Perhatikan ini Libra. Ambil tindakan. Ambil keputusan di situ. Ya. Toksik ini. Ada ikatan-ikatan toksik di sini. Nggak tahu. Kalau cerita-cinta ini kamu terkoneksi dengan seseorang yang bikin kamu capek. Ya. Kenapa? Karena masih ada karma-karma di antara kalian. Dan karma ini harus diputus dengan apa? Dengan cara melepaskan. Agar kamu sampai di kartu cincin. Oke. Ini nanti. Oh coba. Aku buka dulu di kartu cincin ya. Berikan gambaran. Beberapa waktu dekat ke depan dengan energi cincin untuk Libra. Berikan gambaran. Beberapa waktu dekat ke depan. Feminine. Justice. Balance. Oke. Bagus sekali. Venus. Lihat. Ada offer di sini. Venus. Under the deck ada reunion. Oh my God Libra. Ini benar-benar beginnings. Awal baru. Di kartu cincin. Oke. Baik. Libra. Kalau melihat ini ya. Ini balik kepada kamu lagi ya. Lihat. Feminine dan Venus. Itu bercerita tentang rasa. Tentang cinta. Pesannya di sini adalah Libra. Libra. Karena ini reunion. Jika ini reunion. Kamu terhubung kembali dengan orang lama. Yang mungkin energinya pernah berat kamu rasakan. Libra. Perhatikan ya. Jangan sampai di sini kamu kembali berada di bawah kontrol. Oke. Jika ini energi kamu. Libra. Aku tahu. Bukan aku tahu ya. Saya tahu. Kamu juga bisa menghadapi ini dengan baik. Kamu bisa mengendalikan situasi ini dengan baik. Jika itu cerita. Reunion. Karena ini reunion. Ini artinya orang lama. Ya. Syulutais. Yang punya ikatan jiwa dengan kamu. Lihat beginnings. Akan ada komunikasi. Komunikasi di sini. Mommy reading. Ya. Akan ada awal baru di sini. Oke. Orang lama atau orang baru di sini Libra. Ya. Aku lihat ada tawaran masuk kepada kamu. Oke. Segala hal akan. Hmm. Kamu lihat ada justice, balance, dan karma. Ada pembayarannya di sini. Ada perhitungannya di sini. Atas rasa sakit yang pernah kamu lewati. Wow Libra. Ini keren. Ini keren. Ya aku mau lihat gunung. Gunung ini energi antara kamu dengan seseorang di sini. Bisa energi yang kamu bawa atau energi dari seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Di kartu gunung ini gambarannya ini orang sulit direngkuh ini. Ya. Orang yang sulit direngkuh. Berikan gambaran tentang kartu gunung. Apapun itu Libra, past present future-nya ceritanya indah. Ya. Dengan kartu justice, di situ segala hal akan diatur dengan benar. Saya melihat ada tawaran-tawaran masuk kepada kamu. Berikan gambaran di kartu gunung. Apa itu energi gunung? Ingat Libra. Ingat Libra, ya. Apa yang menghambat kamu di sini? Ikatan toxic. Ya. Toxic bone dan patterns pola berulang. Jadi, seandainya ini adalah orang lama yang aku bacakan tadi. Mungkin bikin kamu berat, ya. Konflik. Energi kamu tidak cocok dengan mereka. Kamu tidak se-energi dengan mereka. Ini akan reuni lagi. Kamu akan berbalik lagi dengan orang itu kayaknya. Oke. Jika terjadi hubungan antara kamu dengan mereka, aku lihat cincin dan gunung hubungan yang berat. Ya. Tuh. Celebration. Perayaan. Kalian akan kembali terhubung di sini. Wow. Union. Ya. Bahkan jika ini energi orang baru, union. Libra, perhatikan. Tetaplah menjaga diri. Tetaplah dalam kontrol. Oke. Jangan terombang-ambing oleh perasaanmu. Apapun itu, cerita kamu di depan sini baik. Ya. Ini yang menghambat kamu nanti lagi kemelekatan ceritanya. Ikatan-ikatan toksik di situ. Ya. Baik, Libra. It's okay. It's okay. Kamu tahu caranya di sini karena kamu punya kunci. Oke. Aku ambilkan beberapa kartu sebelum kita menutup bacaan. Di sini aku pakai self-care oracle. Jadi ini untuk dirimu. Ada gambaran, ada potensi terhubung dengan orang lama atau seseorang yang baru akan masuk kepada kamu, Libra. Ya. Ada tawaran itu. Ada Venus dan Oval. Oh, oh. Untuk Libra. Oh my God. Lihat teman-teman. Seks. Hati-hati Libra. Ya. Di sini ada Sing. Bernyanyi. Satu kartu lagi untuk Libra. Dan Connect with Crystal. Under the Deck di sini, Burning Ball Ritual. Jadi ada ritual membakar sesuatu di dalam mangkok. Ini kalau kita biasanya untuk melepaskan, ya. Kita boleh menuliskan apa-apa yang ingin kita buang di sini dari kepala dan hati kita. Kamu tuliskan, misalnya, saya harus move on dari si dia. Ya, karena dengan dia saya toksik. Tuliskan, saya harus bisa move on dari dia. Saya bisa tulis dan dibakar. Ya. Jadi ini satu ritual, satu tindakan, satu aksi yang kita lakukan untuk memancing rasa kita sampai pada apa yang kita inginkan di sini. Oke. Aksinya secara fisik, tetapi ini sebenarnya mengundang rasa kita untuk mampu. Contoh, untuk mampu melepaskan. Oke. Atau tentang kenangan lama. Fotonya dia, ya, barang-barang pemberian dia, apapun yang mengingatkan kita pada dia. Ya. Baik. Libra. Di sini ada bernyanyi, connect with crystal, dan sex di sini, kartu pertama. Sex. Ini juga salah satu hal yang bikin kamu relax. Oke. Kalau pasangan berumah tangga, mungkin ya, udah mengabaikan hal-hal yang ceritanya seperti seks. Ya, kalian boleh melakukan ini lagi. Karena ini, kalau self-care, ini lebih untuk keadaan diri kita. Ya. Lalu, bernyanyi. Libra, kamu boleh bernyanyi. Lakukan apapun yang membuat hatimu, bahagia hatimu, senang. Dan di sini ada connect with crystal. Koneksikan dirimu dengan crystal. Jadi, crystal ini dia membawa energi. Dengan energi kamu yang hari ini, saat ini, dia energi cambuk. Kamu lelah, tapi ada kesadaran di sini untuk keluar. Ya. Kamu boleh connect with crystal, memakai beberapa crystal mungkin. Ya. Jadi, crystal-kristal itu dia punya efek energi. Oke. Kamu boleh melakukan itu. Ya, seperti aku kan. Di sini aku pakai gelang, ya. Lakukan iklilibra, dan itu akan sedikit membuat kamu santai, relax. Ya. Kembali, menetralisir energi kamu. Tetap semangat, Libra. Kartumu positif sekali. Oke. Baik. Ambil yang bisa kamu ambil. Lepaskan yang bukan cerita kamu. Karena ada pesan untuk teman yang lain di sini. Saya Aisyah. Salam dariku sekian, dan terima kasih. Daaah.